Halo teman-teman, balik lagi sama aku Anitta Kali ini kita ada di segmen Cook It Instant Kok ada kata-kata instannya sih? Kenapa pake kata instan? Karena kali ini aku bakal cook and eat makanan instan gitu loh Jadi aku bakal masak dan makan makanan instan Dimana aku cuma perlu kayak Manasin air, panasin makanannya Ataupun kayak microwave gitu Jadi ini tuh gak masak yang sebenarnya Makanya aku kasih nama Cook It Instant Jadi untuk hari ini aku bakal nyobain Sekaligus bandingin rasa dari dua merek bubur instan Yaitu Super Bubur sama Bubur Ya Ini tuh rasanya yang Super Bubur itu rasanya rasa ayam Dan yang Bubur Ya itu rasanya rasa ayam kampung Sama-sama ayam ya Jadi makanya aku pilih mereka berdua Jadi disini tuh instruksinya cuma disuruh masukin ini ke dalam mangkuk Terus dikasih air panas Dan aku udah masak air panasnya Ya Ini termasuk masak lah ya Masak air panas Dan disuruh diamin tiga menit sampai Bubur yang nontal Aku pernah nyobain ini Dan waktu jaman dulu Waktu SMA Aku gak terlalu suka sih bubur instan Tapi gak tau kita coba aja hari ini Jadi pertama kita bakal Apa Unboxing dulu Aku ambil bunting dulu deh Jadi yang bakal aku unboxing pertama adalah Super Bubur Jadi isinya ada Kerupuk Super Bubur Kebunting lagi sih Olen Baru ada Ini buburnya Dikit banget kan Sama ada Buntingnya Terus kita unboxing yang Bubur ya Ada Ini apa Kerupuk dan kacang kedelai Yang tadi cuma kerupuk doang Ini ada kerupuk sama kacang kedelai Baru ada Ini buburnya Lalu ada bumbunya Jadi aku menunjukin perbandingannya Ini tuh Buburnya Super Bubur Sama yang ini tuh Buburnya Super Ria Bumbunya lebih kecil yang Super Ria Terus disini tuh Mereka kasih kerupuk kan Tapi yang Si Super Bubur cuma kasih kerupuk doang Ya ini kerupuk doang Tapi yang si Bubur dia itu ada Kerupuk sama kacang kedelai Terus dari bumbunya Sama sih Cuma packagingnya doang yang beda Jadi ayo kita Masukin Buburnya ke Mengkok dan kita Siram air panas Dari ininya sendiri Apa sih namanya Buburnya Ya pokoknya ini Buburnya sendiri tuh beda gitu loh Yang si Super Bubur itu Dia lebih kayak ke Slice-slice gitu Sedangkan kalau si Buburnya itu Lebih kayak ke Tepung Jadi dia lebih halus Dan kita disuruh Tambahin air panas Satu gelas Dan aku udah masak air panasnya Jadi kita tinggal Sirem Oke ini airnya Ini airnya disuruh Tambahin satu gelas Aku takut terlalu encer sih Tapi karena aja Jangan takut terlalu encer Tapi cukup las Gini Aku takut Nanti gak bisa Ngabisin makanannya gitu Kita tuang ke Seteh minggu Panas banget Auuuuh Gumpas ya Oh banyak banget Berulah ya Satu lagi Satu lagi Untuk si Bubur ya Ini Wuuuuh Basak Ini kelihatan harusnya Ah gak kelihatan Yaudah lah Ini jumlahnya Mirip-mirip lah ya Banyak airnya Please jangan tumpah Satu gelas Oh kayaknya aku takut Kebanyakan ini airnya Oke sekarang kita disuruh Tunggu tiga menit Ini tuh waktu diaduk tuh Teksturnya beda banget Ini kayaknya si Bubur dia Tidak mau mengembang Kok dia gumpal-gumpal Senangkan si Super Bubur kayak Langsung jadi Oh kebanyakan airnya Tapi tuh si Bubur dia Lebih kayak Bubur Kelihatannya Kayak Bubur Aku tuh lagi suka banget sama boy group namanya Wanaz Aku tuh pertama sukanya sama Wanwung Tapi sekarang lagi suka banget sama main vokalnya si Senu Dia lucu Aku suka orang-orang lucu Oh dia mah cinta loh Kayaknya ini udah bisa deh Tapi Karena aku baca pertunjuknya lagi Si Super Bubur itu dia ditambahin kurang lebih 200 cc Sedangkan si Bubur itu ditambahin kurang lebih 180 cc Jadi aku gak tau segini dari gelas aku itu berapa Kayaknya 180 cc kan? Tapi Tapi segini itu kayak Cair banget Ini bukan Ini kayak air Ya bubur sih Tapi cair banget Kayak Bubur bayi Segini kebanyakan Atau mungkin harusnya setengah doang Tapi untuk si Super Buburnya sendiri tuh kayak Ya lebih kayak Bubur lah teksturnya Sekarang kita tambahin si Bumbu-bumbunya Dari ini Bumbu Seasoning Powder Ini powder Ini powder Si Bubur ya Terus tambahin ini Terus dikasih diaduk Oh dia terlihat seperti Bubur sekarang Warnanya Harumnya enak Terus Tidak dulu Si Super Bubur Itu kecap asin ya Aku kira kecap manis Terus aduk Kalau dari warna aku lebih suka yang Bubur ya Ini tuh lebih merah yang Super Bubur Lebih ada warna sausnya Sekarang step terakhir kita masukin Terlalu Ini sekarang kebubur ya Ini ada kacangnya Sekarang saat kita makan Dan bandingin rasa dari si Bubur ya Sama si Super Bubur Kalian tipe ini gak Apa sih Tipe yang makan Bubur Diaduk dulu Atau enggak Aku tipe kalian makan Bubur Diaduk dulu Kan si Bubur ya cair banget Tapi aromanya lebih kayak Bubur Hmm Yang Buburnya enak Terus gara-gara ada kacangnya tuh Jadi bener-bener kayak Bubur Yang kita beli biasa gitu loh Sekarang aku bakal cobain yang si Ini Super Bubur Enak juga Sebenernya Super Bubur juga enak ya Tapi kalo aku pribadi Kalo disuruh beli lagi Aku bakal beli yang Si Bubur ya ini Soalnya rasanya bener-bener kayak Bubur yang biasa kita beli Terus ada kacangnya Dari wanginya Dari wanginya Dan warnanya Dan rasanya tuh Bener-bener kayak Bubur yang biasa kita beli Sedangkan ini tuh Lebih kayak Gimana di dalamnya ya Tau kan di Bubur itu Biasa ada kayak Yang dituangin gitu loh Apa ya Cairan apa lah itu Pokoknya Kayak bumbu mereka gitu Ini tuh kayak gak ada rasa itunya gitu Tapi enak sih Kok dulu aku gak suka ya Makan Super Bubur ya Kok aku dulu merasa Rasanya ini tuh aneh banget Kok sekarang enak Karena aku lebih suka yang Si Bubur ya ini Aku bakal makan dia terakhir Seolah nanti kalo aku udah makan yang ini Aku pasti gak bakal makan yang ini Makan sih Cuma ya Dengan Tapi yang Super Buburnya Makin dimakan makin enak loh Mungkin ini buat yang kos Atau yang Tinggal sendiri Atau yang gak sempat sarapan Kayak cuma nyiapin ini 3 menit Terus udah bisa dimakan gitu Mungkin kayak butuh waktu 15 menit tuh udah kelam sarapan lah Dan kalo mau lebih enak lagi Itu ditambahin telur Iya Tambahin telur Super Bubur kelar Sekarang saatnya kita makan yang Bubur ya Tapi cer banget sih Aduh Belum ternaturalisir Rasanya aneh Hilangkan rasa Super Bubur Hilangkan rasa Super Bubur Kayaknya udah Sekarang kita makan yang Bubur ya Kacangnya tuh Masih kayak Cross 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 gitu Aku udah kenapa air lah Keluar juga Kenyawa Oke temen-temen Sekian video aku untuk hari ini Semoga kalian suka Dan semoga aja Video ini tuh memberikan informasi Tentang rasa bubur Instant Yang ada di supermarket Dan kalian boleh coba Variasi yang lain kan Soalnya Buburnya ada variasi yang lain Tapi kalo untuk yang dua tadi Aku lebih rekomen si Bubur ya itu Yang ini Soalnya dia bener-bener kayak Bubur Pada Umumnya Kayak bubur yang sering kita beli Ini soalnya kayak Rasanya Wanginya Terus Teksturnya juga Bener-bener kayak Bubur yang biasa Olaupun sedikit lebih Cair Gak tau itu gara-gara aku Gak tau itu gara-gara aku Atau memang dia Seperti itu Pokoknya aku lebih rekomen yang Bubur ya Daripada yang si bubur tadi Si bubur Daripada Daripada si super bubur tadi Cuman si super bubur itu juga enak Cuman aku lebih suka yang si Bubur ya Dan aku gak bermaksud Untuk menjatuhkan suatu brand disini ya Ini pendapat pribadi Jadi Mohon Tidak ada yang sakit hati Dengan perkataan saya gitu Terus aku mau kasih informasi Sama kalian Sekarang tuh aku lagi ada di fase Libur semester Sekitar libur satu bulanan lebih Dan aku biasanya akan nge-upload Hari Sabtu jam 5 sore Tapi gara-gara libur Aku sedang berusaha Untuk nge-upload 2 video Yaitu hari Sabtu Jam 5 sore Sama hari Rabu Aku gak tau jam berapa Tapi yang hari Rabu itu Belum tentu gitu loh Tapi aku berusaha gitu Kalo ada Aku bakal upload Jadi kalian harus Nyalain bell notification Biar kalian tau Aku nge-upload Gak hari Rabu gitu loh Kalo kalian suka video ini Jangan lupa untuk like Comment And subscribe Dan buat kalian semua Yang udah nonton sampe ujung ini Sampai CD banget Aku mau nge-ucapin Gamsahamida Arigato goto emasita Walaiknya Thank you Bye-bye